Sejak awal kita memang gak bisa memprediksi akan jatuh cinta pada siapa Karena ya perasaan itu memiliki teka-tekinya sendiri Bahkan perbedaan kasta yang membentang tinggi bagaikan langit dan bumi itu Tidak akan ada artinya bagi mereka yang mencintai tanpa syarat apapun Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang Selamat nonton dan selamat beristirahat Wanita ini bernama Jules Daly Ia merupakan seorang pelayan di sebuah toko barang antik di daerah kecil Buffalo, New York Semenjak kakak kandung dan kakak iparnya meninggal pada Natal tahun lalu Jules kini harus berjuang mati-matian menghidupi kedua keponakannya yang bernama Milo dan juga Maddy Dimana dua keponakannya itu na'udzubillahimindalik nakal banget dan jahil banget Dan hari itu setelah Jules berhasil mendapatkan pelanggan Bosnya tiba-tiba memecatnya sebagai pelayan di toko itu Bukan tanpa alasan tokonya itu memang lagi sepi-sepinya pembeli Meski begitu bosnya berjanji akan mencarikan Jules pekerjaan yang lain Jules pun langsung pulang dengan perasaan gak karuan Di rumah ia kaget saat melihat ibu pengasuh dijahilin habis-habisan oleh Milo dan juga Maddy Lantaran udah gak kuat lagi itu pengasuh langsung memecat dirinya sendiri Gak tinggal diam Jules segera menegur baik-baik Milo dan juga Maddy Ia kemudian memberi hukuman pada Milo lantaran telah mencuri kaset game Milo yang gak terima keputusan tantenya itu pun langsung ngambek dan menolak ikut mencari pohon Natal Karena bagi Milo Natal hanya mengingatkannya dengan kematian kedua orang tuanya Malamnya Jules shock saat mendapati Paisley ada di depan rumahnya Rupanya pria itu merupakan seorang kepala pelayan yang diutus oleh kakek dari Milo dan juga Maddy Yang bernama Edward Tuh dua bocah aslinya gak tau kalau kakek mereka adalah seorang raja Mengingat pernikahan kedua orang tua mereka tidak mendapatkan restu Hal itulah yang membuat Edward tak sekalipun mengunjungi cucunya Dan maksud dari Paisley kesana adalah untuk mengajak Jules, Milo dan juga Maddy liburan di kediaman Edward Awalnya Jules menolak Namun setelah mendengar tuh Edward lagi sakit Jules pun berubah pikiran Besoknya mereka pun pergi ke kediaman Edward Mereka lalu memperkenalkan dengan pelayan yang lainnya Salah satunya bernama Bridge Setelah itu mereka diantarkan ke kamar mereka masing-masing Melihat betapa luas dan mewahnya tuh kamar Tuh tiga bocah gak berhenti berdejak kagum Bridge selalu ngasih tau Jules kalau raja mengundang mereka makan malam bersama Dan mereka diharapkan datang tepat waktu Sewaktu Jules ingin menanyakan dimana ruang makannya Sayangnya Bridge keburu menghilang Dan Jules yang ceroboh itu gak sengaja menabrak seorang pria Yang ternyata itu adalah pangeran kerajaan Namanya adalah Aston Meski sempat terpesona Jules gak lupa menanyakan lokasi ruang makan itu kepada Aston Malamnya mereka sudah terlambat Jules pun segera mengajak Milo dan Maddy untuk lari ke ruang makan Hai Dan secepat kilat Maddy berlari untuk memeluk kakeknya Lalu makan malam pun berjalan dengan sangat cangguk Melihat itu Jules lantas mencoba mencairkan suasana Namun sayang Edward menanggapinya dengan sangat ketus Milo kemudian bertanya kepada kakeknya itu Kenapa kakeknya itu baru datang sekarang Kemana aja selama ini Dengan secucur-cucurnya Edward menjawab bahwa selama ini Dirinya masih belum bisa terima dengan keputusan putranya Yang menikahi seorang wanita yang bukan dari kaum bangsawan Tapi sekarang tidak lagi Dia ingin menebus semua kesalahannya itu Karena bagaimanapun hubungan sedara tidak akan pernah terputus begitu saja Setelah itu Aston pergi menemui Edward secara khusus di ruang kerjanya Di situ Edward menentang keras keputusan Aston yang akan berburu Di tengah obrolan sengit itu Jules tiba-tiba muncul Jules bertanya tentang keberadaan pohon natal Dengan cepat Edward bilang bahwa dia tidak akan pernah merayakan natal lagi Jules yang mendengar itu langsung kecewa Ia lalu segera angkat kaki dari sana Aston pun merasakan kekecewaan yang sama dengan Jules Dan ikut pergi dari ruangan itu Besoknya meski ditentang Edward Jules tetap nekat pergi mencari pohon natal Bersama Molly dan juga Maddy Namun di tengah jalan Molly tiba-tiba saja Alhasil wajah Milo pun babak belur Dan tentu saja Jules langsung mengomelinya Pas mau balik ke kamar Jules gak sengaja berpapasan dengan Aston Yang sedang bersiap-siap dengan perburuannya Aston lalu memperkenalkan Jules ketunangannya Yang bernama Arabella Dan terlihat bahwa Arabella gak menyukai kehadiran Jules Siangnya pas Jules lagi menghiasi pohon natal Bridge tiba-tiba datang menghalanginya Namun Bridge yang jutek itu seketika luluh Saat Jules bilang kalau Bridge setidaknya pernah jadi anak kecil Yang gak sabar dengan hari natal Dan detik itu juga Bridge pun berubah pikiran Ia kini bertekad akan membantu Jules Menghiasi pohon natal itu hingga selesai Sementara itu saat Arabella akan pulang Milo dan Maddy yang sedang bekerjar-kejaran itu Gak sengaja menabrak Arabella Hingga membuat tas mahalnya itu nyaris terlindas mobil Malamnya Jules melanjutkan menghiasi pohon natalnya Kali ini Jules dibantu dengan Aston, Milo, dan juga Maddy Aston lalu menunjukkan ornamen favorit Edward ke Maddy Edward yang gak sengaja melihat itu pun langsung meledak Tetapi saat Maddy menunjukkan ornamen favoritnya Amarah Edward lantas menyurut Hal itu dikarenakan Edward jadi teringat kenangan indah bersama kakaknya saat menghiasi pohon natal Dan dengan cepat Jules pun mengajak Edward bergabung bersama menghiasi pohon natal itu Besoknya Edward menyampaikan rencananya ke Paisley Kalau dirinya akan mengadakan pesta dansa termegah tepat di saat malam natal nanti Aston yang mengetahui kabar itu segera ngasih tau Jules Ia kemudian ngajarin Jules berdansa dan berakhir Jules ngajarin nari ala anak Funky Ketika Aston dan Edward sedang mendata tamu undangan di pesta dansa nanti Jules yang lagi benerin jam itu gak sengaja mendengar bahwa mereka berdua Sebenarnya keberatan mengundang Jules ke pesta itu Dikarenakan takut Jules mengacaukan pestanya dan juga Jules bukan dari keluarga bangsawan Mendengar itu hati Jules pun seketika terasa sakit Dan pas Aston mengetuk pintu kamarnya Jules Jules yang terlanjur sakit hati itu hanya bisa menjawab kalau matanya kelilipan Makanya terlihat seperti orang mau nangis Aston pun mempercaya perkataan Jules tanpa menaruh curiga sedikitpun Di sisi lain Milo akhirnya berhasil membuka sebuah ruangan yang selalu terkunci rapat Rupanya itu adalah ruang kerja mendiang ayahnya Milo lalu merindukan kedua orang tuanya Ia kemudian protes sama Aston yang tega menyembunyikan ruangan itu Padahal tiap hari Milo takut wajah kedua orang tuanya memudar Namun menurut Aston sampai kapanpun ayah dan ibu Milo akan selalu abadi di hati Milo Meski mereka sudah lama tiada Dan mulai saat itu Aston akan membiarkan pintu ruang kerja kakaknya itu Agar selalu terbuka lebar Sehari sebelum pesta dansa Jules menyadari bahwa semesta mendukungnya untuk melupakan pesta dansa itu Hal itu dikarenakan gaun satu-satunya yang dia punya Gak sengaja bolong saat disetrika oleh seorang pelayan Dan tibalah hari dimana pesta dansa akan dilangsungkan Jules yang diliputi kesedihan itu segera mengemasi barang-barang bawaannya Dan bertepatan dengan para pelayan yang sedang sibuk mempersiapkan acara Jules diam-diam berpamitan dengan Milo dan juga Maddy Untuk terlebih dahulu pulang ke Buffalo Jules beralasan ia harus kembali pulang ke rumah demi mencari pekerjaan baru Setelah itu Jules berpesan agar dua keponakan kesayangannya itu saling menjaga satu sama lain Sebenarnya Jules sedih karena mereka gak bisa merayakan Natal bersama Namun apadah ya Jules sadar diri bahwa Raja tidak menginginkan kehadirannya Dan dengan berat hati Jules pun pergi ke stasiun kereta Castlebury Lalu betapa kagetnya Bridge saat mengetahui Jules telah meninggalkan istana Ia kemudian mencegat mobil dan pergi menyusul Jules ke stasiun Sesampainya di stasiun Bridge langsung mencegah kepergian Jules dengan menunjukkan sebuah gaun mewah Yang dibeli dari hasil patungan dari semua pelayan di sana Mendengar itu Jules pun terharu Ia lalu memutuskan untuk kembali ke istana Sementara yang terjadi di istana tepat saat Arabella datang Ashton lekas mengajak kekasihnya itu untuk bicara secara empat mata Tanpa banyak basa-basi Ashton segera menyampaikan keinginannya Untuk menyudahi hubungannya sebagai pasangan kekasih dengan Arabella Yang ternyata sama sekali gak mencintainya dengan tulus Rupanya Arabella memacari Ashton hanya karena mengincar gelar Sebagai seorang putri kerajaan dan tentu saja harta Lagi pula Arabella sama sekali gak memperdulikan arti kebahagiaan yang sesungguhnya Di sisi lain, Paisley mengumumkan kedatangan Jules dengan lantangnya Ketika yang lain asik berdansa Jules justru asik dengan dunianya sendiri Sampai gak menyadari kehadiran Ashton Dan saat itulah Ashton baru tahu bahwa telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka Ashton lantas buru-buru mengatakan Kalau sebenarnya ia dan ayahnya itu gak mau mengondang seorang tamu yang bernama Bani Dikarenakan tuh cewek sering banget bertingkah semaunya Ashton pun lalu mengungkapkan rasa kekagumannya kepada Jules Yang kemudian ngajak Jules berdansa bersama Gak terima Aston berdansa dengan Jules Arabella segera menjelek-jelekan dan menghina Jules di depan orang banyak Ia membeberkan penyelidikannya tentang Jules yang gak pecus mendidik keponakannya Ia juga mengatakan bahwa Jules hanyalah seorang pengangguran yang ingin mengincar kekayaan Ashton Jules yang mendengar itu tidak lantas membenarkannya Sang Raja pun lalu membela Jules dengan mengatakan bahwa Jules jauh lebih baik dari Arabella Yang seumur hidupnya gak pernah kerja dan cuma ngabisin duit orang tuanya Raja pun kemudian memberi wejangan pada putra bungsunya itu Agar segera mengungkapkan perasaannya kepada Jules Dan mendengar itu Ashton pun langsung menyatakan perasaannya kepada Jules Yang ternyata Jules pun menyimpan perasaan yang sama dengan Ashton Dan sang Raja pun kemudian memberikan kejutan pada anak, calon mantu dan cucunya itu dengan mendantangkan Santa Claus Mendadak sang Raja pun merindukan anak sulungnya Jules pun mengatakan bahwa sampai kapanpun Charles akan ada di sisi Raja Hanya dengan melihat Milo dan juga Maddy Dan di tengah obrolan itu mereka dikejutkan dengan pesta kembang api Dan beberapa bulan kemudian Ashton dan Jules akhirnya melangsungkan janji suci pernikahan Dan kini mereka pun siap mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama selamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!